ya halo guys balik lagi dengan keseturbo channel jadi kemarin itu getrate sudah update besar-besaran jadi disini kita kehadiran karakter yang spesial banget jadi disini ada 2 orang karakter yang imut-imut banget jadi disini yang pertama ini nama karakternya adalah little fair dandy jadi disini untuk skillnya yaitu saat kita dibanding landmark sendiri 60% tangkat lawan yang lewat dan pasang biaya sewa dikali 2 jadi ini skillnya kayak karakter fair dandy yang versi sebelumnya tapi disini ada tambahan skillnya yaitu meningkatkan biaya sewanya oke selanjutnya ini untuk skill keduanya ini adalah skill baru yaitu kalau kita tiba di area olimpiade 80% bangun landmark dan tarik lawan berjarak 4 blok kemudian kita bisa mengurung lawan tersebut jadi disini ada 2 skill disitu jadi kita bisa tarik lawan berjarak 4 blok pertama kita bisa buat landmark terus kita bisa tarik lawan kemudian bisa dikurung jadi kita gak perlu bawa bubble gun lagi oke dan selanjutnya ini untuk skill ketiganya yaitu saat kita buat landmark 80% meningkatkan biaya sewa dikali 2 4 atau 8 secara random oke guys jadi selanjutnya ini untuk skill dari karakter little earth yaitu skill pendentnya yaitu saat tiba di area lawan pada turn food 35% meningkatkan biaya sewa dan pindah ke area pilihanku jadi kita kalau kita nginjel area lawan terus 35% kita bisa pindah kemana aja dan oke selanjutnya ini ini skill keduanya itu adalah skill tim jadi disini kalau kita nginjel area sendiri 100% meningkatkan biaya sewa dan kemudian 55% bisa pindah ke area lain yang sama jadi disini kayaknya ini untuk karakter ini itu lebih cocok untuk main kompleksian oke jadi yang pertama ini aku mau testing karakter little verdandi dan aku pakai formasi pendant kayak gini guys aku bawa helm, aku bawa baby travel ticket, kemudian bawa newton plan dan kumachian oke guys jadi disini ada dadu baru tapi disini dadu anniversary dice nya ini lebih rendah daripada pendant sherlock kalian bisa lihat sendiri disini poin yang tertinggi yaitu 48 poin sedangkan pendant sherlock yang sebelumnya itu adalah 58 poin tentu kalau untuk main kita lebih bagus bawa pendant sherlock dan pendant anniversary dice ini kita gunakan aja untuk defense di bagian treasure hunt oke selanjutnya ini ada update ehm situs family eh disini aku masih gabung sama family ehm nemocino dan aku ya asal gabung aja disini oke itu aja ehm masalah update update ini oh ya ada satu lagi ini ada update map baru tapi map barunya ini belum rilis jadi kita belum bisa main map barunya tapi kalau kalian mau lihat gimana gameplay dari map flying items ini kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ada gameplay saat aku main di flying items map ini oke selanjutnya ini aku bakal main di map dunia untuk testing karakter ehm fair dandy little fair dandy ini kemudian aku bawa ehm angel card oke dan dapat start game oke guys jadi disini aku udah masuk ke dalam gamenya dan lawan aku ini adalah karakter ehm red riding hood aku melihat dulu formasi pendant dari dia disini oke ehm disini kelihatan dia ehm tip pemain apa nih ya oh ini tip pemain biasa aja mungkin ya random oke di awal main ini ehm dia punya dua bangunan next aku ngincar 10 oh 12 wow keliling dunia oke kita ambil di Bali supaya untuk menghindari kesempatan lain dari musuh oke nah dapat double buat dua bangunan aja kita ambil ke tokyo berharap aja pen dan nilton planenya aktif jadi satu area lain itu bisa jadi landmark semuanya oh sayang banget gak aktif oke wow aku ngebut 12 nah berharap aja dia jangan jauh-jauh dari kotaku jadi nanti aku tinggal ngincar marble World Cup aja oh oh oke ini tidak ngerti ya hmm oke ngincar ke Sydney nilton plan aktif oh sayang sekali gak aktif nilton plan iya kalau aktif juga kan jadi banyak kotaku oke 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 ini kesempatan aku aku harus bisa ngincar angka lima biar bisa ke marble World Cup please oh itu tiga gak oh yes kita lihat aktif yeah mantap kita tinggal tarik dia dari ginevan disini jadi kita bisa buat landmark terus tarik lawan berjarak 4 blok kemudian ada bobble nice dan robek angel tentu aja dia bakal bangkrut wow oke jadi ah jujur aja aku suka banget sama karakter little fair dandy ini ya karena bisa satu paket gitu untuk bikin lawan bangkrut dan yah ini karakternya nice banget untuk yang little fair dandy kemudian untuk karakter little earth nya sekarang aku juga bakal testing dan untuk formasi pendanya bakal aku ganti jadi aku ngerasa kalau karakter little earth ini lebih cocok untuk main eh main apa tuh main cepat jadi kayaknya bakal buat gini aja oke nah kita lanjut main di platinum pake bawah dulu eh angel card oke guys jadi kita udah masuk lagi ke dalam gamenya dan ini lawannya adalah karakter pleopatra ini yang versi white atau versi biasa oh ini karakter pleopatra yang versi biasa jadi disini karakter od oh aku dapat diliran kedua oke next tangka 12 oh 10 oke oke nice wow newton plane aktif jadi aku langsung punya 2 landmark disini nice oke kita kena tarik ya oh untung aja gak kena tarik oh berarti ini eh strategi untuk ngalahin karakter kayak gini kita harus eh buru-buru pasang black hole di keliling dunia 7N mahal huh ya sayang banget enggak 12 1 2 3 4 oh di luar jangkauan eh kota ya oke nah ini aku ada skill di bagian oh aku gak bawa ya beda oke oke iya aku bingung harus gimana ya bakal kena tarik ya aku gak bawa pendan reflective shield sayang banget jadinya dan aku gak tau ini larik atau enggak oh kena tarik ya mahal lagi tuh wow 14M oke gak robek kita ngebut 12 yah kenapa kok cuma 10 oh kita bisa pindah ke area mana aja oh tapi di line yang sama ya oke kita kesini itu tadi adalah salah satu skillnya kita nginjel area sendiri tapi kita bisa pindah ke area line yang sama dan presentasinya itu ketutupannya tulisannya oke kita harus ngincar angka 12 ini karakter enak banget untuk complexion oke oke sekarang gak ketinggal ngincar angka 2 ya oke kita buat ke New York oke oke kita bisa pasang black hole di suka suka dia dan aku disini gak bawa hape dan black hole aku mau liat dulu ini capability disini jelek-jelek masih an gunakan show card ya kan dan aku masih jelek-jelek oke oke nah keliling dunia nah keliling dunia disini itu aku bingung kayaknya aku mau ngincar disini biar bisa main lagi kan ada pendan emm speaker itu oh speaker yang gak aktif ya sayang padahal presentasinya besar loh aduh oke kayaknya hoki belum berpihak sama aku untuk sekarang ini ini skillnya gimana sih saat tiba di area lawan pada turn ke 35% oke kita ngebut aja iya ke 10 sih ini bahaya juga aku nanti bisa kena tarik sama dia kalau dia nginjak line mark dia sendiri oke disini dia udah punya 3 tanah 3 atau berapa ya oh dia udah punya 2 tanah dan disini sayang banget ya dari tadi pendan load speaker aku gak ada aktif dan itu merugikan aku banget hmm oke ya kecewa sih kecewa banget pastinya oke oke lah 12 kita ngebut aja kenapa mau ke 11 sih oke ya semoga retek aktif retek aktif retek aktif retek astaga semua pendan aku gak ada yang aktif dan ya pastinya nyembelin banget semuanya oke 2 oke 2 oke 4 oh kartu bagus please ya kok gitu sih oke oke ini aku bingung lagi mau gimana nah hmm 11 ya 11 12 ya 12 oke kita pilih dunia nanti aku mau ngincar Sidney Sidney di sini Sidney oh enggak 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 aku enggak ngincar Sidney aku ngincar New Delhi terus nanti aku bisa ngincar Sidney ya ngerti kan kan aku ya berharap aja loudspeaker aktif loudspeaker astaga loudspeaker gak berfungsi dari tadi kecewa banget kan bagus tadi gak usah bawa pendan loudspeaker itu kalau memang gak ada aktif dari tadi oke terakhir terakhir 5 oh oke ngincar kota sendiri ya harusnya kan bisa pindah sih ya hmm nginjak kota sendiri bisa pindah ke area lain yang sama oke wow apa yang dilakukan disitu nantuk ya oke nah disini aku bakal ngincar angka 2 2 atau 4 disini ada skillnya kalau kita nginjak area lawan pada turn ke 35% bebas biaya bebas pindah bebas biaya dan bebas pindah kemana aja kita bakal praktekkan kita bebas biaya dan pindah gak iya gak aktif skillnya ya oke hmm terakhir 2 oke 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 semua ada satu skill yang gak aktif tapi kalian harusnya udah ngerti gimana susahnya aktif untuk skill earth nya ya aku kemalahan hmm hmm oke lah untuk skill earth ini jarang aktif jangan diharapkan keaktifan dari skill karakter earth karena presentasinya kecil banget dan ya gitu deh oke cuma berapa sih hmm 55% pindah ke area pilihan yang sama oh yang maksud aku yang ini 35% hmm kalau kita nginjak area lawan pada turn sendiri hmm 35% bebas biaya pindah kemana aja oke tapi disini presentasinya kecil dan aku yakin kalian semua pasti udah pada tau dan dari gameplay yang barusan tadi kalian lihat untuk skill ini gak ada aktif dari tadi berarti udah ketauan kalau skill ini jarang aktif kemudian untuk skill timnya kayaknya karakter earth ini cocok yang memang main tim dan aku rasa nanti gimana ya jadinya kalau karakter little earth itu tim main bareng dengan little verdandi oke di next video nantinya aku bakal ada rencana bakal coba kayak gitu aku bakal tim karakter little earth sama little verdandi dan untuk kedua karakter ini jujur aja guys aku lebih suka sama karakter little verdandi ini karena aku suka sama skill barunya ini jadi dia bisa buat langmark tarik lawan berjarak 4 block dan kurung lawan jadi kita gak perlu bawa pen dan bobol gan lagi oke lah guys ya itu dia untuk testing kedua karakter unyu-unyu ini dan itu aja guys kasih tau aku di bagian komentar di bawah ini kalian itu lebih suka karakter little verdandi atau little earth oke guys jadi itu aja dulu untuk video kali ini dan aku kesat terbaik pamit untuk diri dan sampai jumpa di video selanjutnya oke goodbye and see you guys dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati